Sehingga kalau ditarik dari situ teman-teman Maka bisa dikatakan bahwa penentu kesadaran adalah kehidupan Dan penentu kehidupan yang dimaksud adalah persoalan ekonomi Jadi kalau maksa melihat bahwa faktor ekonomi lah sesungguhnya yang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang Dan dari kehidupan seseorang ini teman-teman Itu sangat menentukan cara berpikirnya Itu ide dasarnya dulu Sehingga dari segi ini dia mengkritik Dia melihat bahwa sudah betul Ada satu nanti yang saya ceritakan disini Sudah betul ide Hegel tentang dialektika Tetapi sayangnya Hegel itu berjalan dengan menggunakan kepalanya Dia tidak berjalan dengan menggunakan kepalanya Tidak dapat ku mengerti Kaki di kepala Kepala di kaki Kalau kemarin misalnya Auguste Combe dipengaruhi oleh kondisi revolusi Perancis Dimana revolusi Perancis itu melahirkan kekacauan Sehingga Auguste Combe yang mengharapkan terjadi sebuah tatanan keteraturan balu Kemudian yang kedua dia melihat bagaimana ilmu-ilmiah bisa menawarkan sesuatu yang pasti Sehingga diharapkan bisa menjadi semacam penawar keteraturan Dia gunakan untuk itu Lalu kira-kira Apa hal yang mempengaruhi Pemikiran Kalmax Itu dulu Itu dulu persoalan pertama Apa yang kira-kira mempengaruhi pemikiran Kalmax Nah Yang paling mendasar Mengaku Mempengaruhi pemikiran Kalmax itu teman-teman Sebenarnya secara umum juga memang ada pengaruh satu Perancis Dengan perubahan tanaman sosial Sehingga dia pribadi pun juga Melihat persoalan perubahan sosial Itu sesuatu yang perlu ditinjuk kembali Kemudian dirumuskan kembali Sama seperti terjadinya perubahan Politik pemerintahan yang sangat besar di Perancis Kemudian yang kedua Revolusi industri di Inggris Revolusi industri di Inggris ini Melahirkan sesuatu yang baru yang tidak dikenal sebelumnya Apa itu? Kalau dulu orang mengerjakan sesuatu itu Hanya sifatnya kerajinan rumahan Pekerjanya cuma beberapa orang Yang ngerjain itu cuma ya itu saja Dengan adanya revolusi industri Ditemukan mesin yang bisa mengerjakan sesuatu secara masif Kemudian ditemukan Jenis kelas baru Apa itu? Buruh Buruh sebelum adanya revolusi industri Sebelum ditemukannya mesin Sebelum ditemukannya pabrik Itu kan tidak ada Dia muncul satu kelas baru Sehingga ini kemudian menjadi satu fenomena baru Yang perlu ditinjuk kembali Kira-kira bagaimana posisinya Itu dulu yang kedua Yang ketiga dan yang paling penting adalah Tentu di Jerman sendiri teman-teman Kalau teman-teman ingat Bahwa saya sebenarnya juga sudah Pernah membahas di Pertemuan sebelumnya Di pertemuan kita pertama Bahwa Tradisi Jerman sangat berbeda dengan tradisi Perancis Keywordsnya disitu dulu Ini juga bocoran bagi si pemateri selanjutnya Ketika Anda dapat satu toko Coba cek dia backgroundnya dari mana Karena saya tidak akan keluar dari empat ini Perancis Jerman Inggris Amerika Itu Dan dikaitkan lagi dengan Background-background sebelumnya Makanya saya Bikin dalam bentuk video Youtube Biar teman-teman Karena memang agak komplikatif memang Materi-materi sosiologi Dia lahir dalam tradisi Jerman Yang Jerman ketika itu Dengan historisismenya Itu sangat didominasi oleh pemikiran Hegel Apa yang menarik dari pemikiran Hegel? Ada dua hal Pertama Pemikiran Hegel Yang dia Ikuti Pertama yaitu Tentang konsep Dialektika Dan sesuatu yang dia kritik Adalah Paham idealisme Paham idealisme ini teman-teman Sederhananya adalah Sebuah paham yang dia merasa bahwa Sesuatu yang hakiki itu Sesuatu yang hakiki itu adalah Sesuatu yang Sifatnya Berada Di dunia ide Jadi kalau dalam filosofi Sederhananya Salah satu lawan dari idealisme Adalah Materialisme Jadi sesuatu yang hakiki bagi kelompok idealisme Adalah sesuatu yang bersifatnya Ide Nah Sementara lawannya Yang hakiki adalah yang material Seolah-olah kesadaran seseorang inilah Seolah-olah kesadaran seseorang inilah Idealisme seseorang inilah Atau ideologi seseorang itulah Yang akan mempengaruhi kehidupannya Ideologi Kesadaran Merubah Dunia Bagi kalian Itu kesimpulan yang keliru Bukan ide yang Bukan kesadaran yang merubah kehidupan Tapi justru kehidupanlah yang menentukan kesadaran seseorang Cara berpikir orang yang ada Orang yang hidup mewah Orang yang kondisinya Sejahtera Sejahtera Itu sangat berbeda dengan Cara berpikir orang yang Kondisi ekonominya susah Yang kelas rakyat biasa Kelas yang bawah Sehingga Kalau ditarik dari situ teman-teman Maka bisa dikatakan bahwa Penentu kesadaran adalah kehidupan Dan penentu kehidupan yang dimaksud adalah Persoalan ekonomi Jadi Kalmaks melihat bahwa Faktor ekonomi lah sesungguhnya Yang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang Dan dari kehidupan seseorang ini Teman-teman Itu sangat menentukan cara berpikirnya Itu ide dasarnya dulu Sehingga Dari segi ini Dia mengkritik Dia melihat bahwa Sudah betul Ada satu Nanti yang saya ceritakan disini Sudah betul ide Hegel Tentang dialektika Tetapi sayangnya Hegel itu Berjalan dengan menggunakan kepalanya Dia tidak berjalan dengan menggunakan Bikir itu Tidak dapat ku menerti Kaki di kepala Kepala di kaki Bikir itu Karena apa? Karena dia melihat bahwa Ide lah yang Menentukan semuanya Nah Apa yang ingin Kalmaks sampaikan adalah Kalaupun ada yang menarik dari Hegel Terutama tentang konsep Dialektikanya teman-teman Di konsep dialektika ini teman-teman Ini menjadi inti Menjawab persoalan Kenapa ada kelas Kenapa ada pertentangan kelas Bagaimana hubungan kelas-kelas yang tadi Kalaupun tadi terkait dengan ide ini Tadi bagian yang saya belum gambarkan Karenanya bagi si Kalmaks Ide atau kesadaran Ideologi Itu sesungguhnya adalah Sebuah Kesadaran palsu Ideologi Dia menggambarkan Adalah sesuatu yang dibangun oleh Pihak berkuasa Yang dijadikan semacam Iming-iming Biar kelompok masyarakat Yang ada di bawah Atau kelompok yang terjajah Itu tidak melawan Sekalipun mereka misalnya Bawahan Mereka itu misalnya Hanya buru Mereka diberikan Iming-iming Sesuatu yang Bikin mereka itu Tidak menyadari kondisinya Sehingga dia hanya Berusaha mengejar Iming-iming tersebut Dan salah satu Iming-iming yang Paling nyata Kata dia Itu apa Itu adalah Agama Disitulah kenapa Ada salah satu Keyword sedia yang fenomenal Agama adalah Channel Kalmaks Itu orang yang sangat Mengkritik agama Dan ini yang memang Membuat beberapa pihak Tidak begitu Senang dengan Pemikiran Kalmaks Kalmaks kok kayak gitu ya Sebab Kalmaks pun Kelihatannya Sedikit banyaknya Dipengaruhi oleh Kehidupan Ayahnya Ayahnya itu Seorang Keturunan Rabi Yahudi bahkan Dan pada waktu itu Dia adalah seorang Pengacara sukses Tetapi ketika Ayahnya sudah mulai Kurang job Sudah mulai Pindah ke tempat lain Dan Di tempat itu Dia tidak Dia apresiasi Karena persoalan agamanya Dia pun pindah agama Menjadi protestan Kalau saya tidak Kelirukan Nah Sehingga memang Sejauh awal Dia tidak terdidik Melihat agama Sebagai sesuatu yang Serius-serius banget Nah Yang kedua Teman-teman Kalau misalnya Dari idealisme tadi ini Kita sudah turun Persoalan yang dia kritik Mulai dari Persoalan Yang Real itu adalah Materialisme Yang kedua Bahwa Kesadaran Dipengaruhi Kehidupan Masih masuk ya Masih masuk frame tulisan saya Kemudian Ideologi Sama dengan Kesadaran Palsu Kemudian Agama Adalah Candi Ini turunan-turunan Yang Terkait dengan Kritik dia Pada Persoalan Idealisme Apa yang menarik Dari dialektika Nah Sisi menarik Dari Hegel Bahwa Hegel ini Orang yang Menjelaskan Bahwa Kehidupan itu Selalu mengalami Perubahan Mengalami Perkembangan Mengalami Pertumbuhan Sebab terjadi Semacam Konflik Sebab Ada semacam Pertentangan Dimana Setiap Pertentangan ini Ada Sesuatu yang Berta Ada sesuatu Yang ada Di saat ini Kemudian Ditentang oleh Sesuatu yang Baru Kemudian Perpaduan mereka Melahirkan sesuatu Yang baru Kemudian Seterusnya Terjadi Semacam itu Inilah yang Dia sebut Sebagai Fentiknya Sebagai Dialektika Dia menjelaskan Tentang ada Yang namanya Tesis Tapi Tesis yang dimaksud Ini teman-teman Bukan tesis tugas IRIS 2 ya Jangan sampai Teman-teman bertanya Kok Hegel langsung ke Tesis pak Dimana skripsinya Ini gak ada Urusannya sama Tugas itu Tesis Itu hanya Istilah Yang digunakan Untuk menjelaskan Adanya sesuatu Tertentu Atau Adanya kondisi Tertentu Tesis ini Kemudian Ditentang oleh Antitesis Dari pertarungan Pertemuan antara Tesis dan antitesis Ini kemudian Melahirkan Namanya Sintesis Ini juga Jangan keliru Ini sintesis Bukan sintetis Kalau sintetis itu Jangan sampai Teman-teman Langsung Ingat Apa namanya Rumput sintetis Ini gak ada Hubungannya dengan Apa Bola Pada gilirannya Ketika sintesis ini Ada antinya lagi Teman-teman Maka dia sama dengan Tesis baru Dari sini Dari sini Akan lahir lagi Sintesis Nah Dari tesis Antitesis dan sintesis Inilah teman-teman Dia menjelaskan Tentang Ini bukan hanya Persoalan ide Hegel Kata dia Kenapa Karena justru Inilah yang terjadi Di masyarakat Kenapa terjadi Perubahan Perkembangan Dalam kehidupan masyarakat Ya karena Ada pertentangan Antara kelompok Kelompok satu Melawan Ada yang muncul Yang menentang dia Kemudian Dari sini Lahirlah satu jenis Kelompok baru Kelompok ini Ada lagi yang lawan dia Lahir jenis Kelompok baru Kelompok ini Ada yang lawan dia Lahir lagi jenis Kelompok baru Dan seterusnya Kalau keseluruhannya Teman-teman Sebenarnya Dia menggambarkan Ada lima tahap Masyarakat Dia melihat Lima Tahap ini Teman-teman Tahap masyarakat ini Dia lihat ini Dari segi dua aspek Pertama Aspek yang terkait Dengan Kepemilikan Dan yang kedua Aspek terkait Dengan Pembagian kerja Yang memang Mempengaruhi terjadinya Perubahan masyarakat Adanya perubahan itu Serta adanya konflik Adalah faktor kepemilikan Penguasaan Atau Pemilikan Alat-alat Produksi Karena alat-alat Produksi inilah Yang menentu Adanya Apa namanya Perputaran ekonomi Nah Di masyarakat Primitif Teman-teman Pemilikan ini Relatif tidak ada Relatif tidak ada Kalaupun ada Dia itu paling kecil Kenapa Karena yang namanya Suku-suku Orang-orang Di misalnya Yang masih Daerah-daerah Pedalaman Mereka betul-betul Itu hidup bersama Mereka hidup bersama Pembagian kerjanya pun Pembagian kerjanya pun Itu juga Kecil Relatif Murni pembagian kerjanya Ya sebatas Hanya Kemampuan masing-masing Dan memang Konteksnya Untuk bersama Keseluruhan Lebih Lebih gampang ini Disebut Kita sebut aja Pemilikannya kolektif Pemilikannya bersama Di masyarakat komunal ini Itu sudah mulai Ada kepemilikan Pembagian kerja Juga sudah mulai Meningkat Di masyarakat feodal Di masyarakat feodal Ini sudah Pemilikannya Sudah sifatnya pribadi Feodal ini berasal dari kata Feudum Tadinya itu terkait dengan Penguasaan wilayah Nah Gambarannya disini adalah Tuan Tanah Kalau misalnya digambarkan Dengan kelompok yang tadi Dijelaskan oleh Leska Memang ada tiga kelompok ini Feodal Kapitalis Pekerja Perbedaan mereka dari segi apa Juga memang perbedaan mereka Dari segi Pemerolehan ekonomi Kalau Feodal Itu berarti Dari keuntungannya Dari sewa tanah Kemudian Kapitalis Keuntungannya Yang murni dari Keuntungan usaha Kemudian Pendapatan yang Diperoleh pekerja Itu dari upah Nah Di Feodal ini Sudah mulai Ada yang sifatnya Mulai besar Sifatnya Yang kepemilikan pribadi Sementara Pembagian kerja Itu lebih Banyak Disini sudah mulai Eksploitasi Dan sifatnya Sudah sangat Individualistis Jadi Kepemilikannya Bukan hanya Sebatas pribadi Tapi bahkan Dia sudah sampai Sifatnya individualistis Disitu Dan Disini Sudah sangat Eksploitatif Pembagian kerja Disini sudah Sangat eksploitatif Nah Tahapan-tahapan ini Sesungguhnya Teman-teman Itu bisa dijelaskan Dengan gambaran Seperti tadi Di masa Suku primitif Ini pada akhirnya Ada yang Anti primitif Sehingga Melahirkan Satu Sintesis baru Ada muncul Komunal Di masa Komunal Ada Kelompok yang Anti komunal Ketika Disintesiskan Melahirkanlah Feodal Di Feodal ini Ada yang Mulai Anti Feodal Di Anti Feodal ini Kemudian Tersintesis Lahirlah Terutama Dimenangkan Didominasi oleh Kelompok Kapitalis Di masa Kapitalis ini Nah inilah yang Dia paling banyak Menjelaskan Kenapa? Karena disini Mulai dipengaruhi oleh Revolusi industri Yang tadi saya sebutkan Dari Inggris Teman-teman Di Kapitalis ini Sebenarnya Dari Feodal ke Kapitalis Itu sudah Muncul Kelompok Yang disebut Sebagai Kelompok Burjuis Nah Burjuis Kapitalis ini Ini kemudian Dilawan Ada muncul Antinya Yang disebut Sebagai Kelompok Proletar Tadi Proletar Proletar Ini Orang-orang Rendahan Dianggap Sebagai istilah Orang-orang Rendahan Kalau dalam Bahasa Latin itu Dari kata Proles Nah Lalu Lalu diharapkan Dengan adanya Pertentangan Mereka itu Lahirlah Kelompok Terakhir Yakni Komunis Komunis ini Bagi Kalmas Adalah Puncaknya Teman-teman Bagaimana Masyarakat Komunis yang Diharapkan Komunis yang Diharapkan Itu kembali Sama seperti Kondisi Seperti ini Disitu Tidak ada Pemilikan Pribadi Pemilikannya Itu bersifat Kolektif Kemudian Dari segi Pembagian Kerjanya pun Juga Pembagian Kerjanya pun Juga Sifatnya Sama Oke Terima kasih Semuanya Selamat Alam Terima kasih